Hai! Welcome back to Female Lady Networks YouTube channel Bersama gue Regina Aku Andin Di video kali ini, ini kita baru pertama kalinya ya Dipasangin berdua Nah di video kali ini kita bakal battle Dua cushion lokal yang sering banget ya Ditanyain kayak bandingin dong Penasaran bedanya tuh apa sih Orang-orang tuh banyak yang bingung mau beli yang ini atau yang ini Nah makanya kita bakal cobain keduanya Setengah-setengah Apa tuh produknya? Nah yang satu adalah Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion Dan Satu lagi Insta Perfect Mineral Light Matte BB Cushion Jadi kita akan lihat apa sih bedanya antara keduanya Nah kalau misalnya penasaran Keep on watching Nah ini dia produk-produknya Jadi kalau misalnya kedua produk ini Ada masing-masing 4 shade Kalau si Insta Perfect ada dari 11 Fair, 12 Ivory, 13 Beige Sama 14 Cream Kalau misalnya yang dari Exclusive Flawless Cover Cushion Dia ada satu Light Beige, dua Honey Beige, tiga Sandy Beige, sama yang keempat itu Natural Tapi sebelumnya kayaknya kita mesti bahas dulu kan ya Kayak jenis kulitnya tuh apa Kalau aku jenis kulitnya kombinasi Biasanya oily di T-zone Terus biasanya kalau pakai makeup tuh disini suka jadi dry gitu Cuma mungkin sekarang kelihatan agak hinyai Karena aku bisa pakai sunscreen Kalau kamu? Oh kalau misalnya aku juga sebenarnya nggak jauh beda Aku juga tipe kulitnya combination Di sini ya bagiannya dry Di bagian pipi sini aku dry Tapi kalau misalnya di T-zone itu biasanya oily Tapi aku ini sekarang bener-bener bare face, nggak pakai apa-apa Nah terus kalau misalnya undertone Aku tuh undertone-nya lebih ke yellow Kalau aku neutral tapi juga leaning towards yellow sih Kalau misalnya pori-pori kayaknya Andien juga banyak di bagian pipi ya Lebih besar-besar Cuma kalau misalnya aku disini nggak terlalu banyak pori-pori yang besar Yang lebih besarnya tuh di bagian pironya justru Terus juga aku kayak lagi breakout dulu Jadi kita akan ngetes coverage-nya bakal kayak apa Oke, kira-kira kita pakai shadenya yang apa nih? Aku tuh belum pernah cobain dua-duanya sama sekali Jadi ini bener-bener first impression Tapi kalau misalnya menurut aku kayaknya aku tuh cocoknya sama nomor yang satu light beige Buat yang Wardah Flawless Cover Cushion-nya Oke, kalau aku sesungguhnya aku udah pakai sih si Insta Perfect ini Dan aku emang cocok sama si 13 beige Kayak warnanya sangat persis Ini nanti kita akan pakai sebelah-sebelah ya Yang Wardah Flawless Cover Cushion di sebelah kiri Kalau misalnya Insta Perfect di sebelah kanan-kanan Oke, kalau dari packaging-nya Insta Perfect tuh kayak semua lainnya juga warnanya Yang pinki-pinki gini ya Rose Gold Terus kalau Wardah yang exclusive series dia warnanya hijau Dari bentuk cushion-nya mirip gak sih? Sama gak sih? Sama ya? Sama ya? Menurut aku ya gak terlalu Gak terlalu bulky Bukan kayak ngelembung gitu loh Iya betul Lumayan travel Travel friendly Iya Terus kalau kita lihat dari claim di packaging-nya Ini tuh ada tulisannya Perfect Radiant Matte in a Second Oh jadi dia finishnya lebih ke matte ya? Kalau misalnya Insta Perfect Tapi kayaknya masih ada glow-glownya gitu gak sih? Terus SPF-nya tuh 50 PA++++ Lumayan banget sih ini kalau dipakai kayak sehari-hari Nah kalau pernah nyobain dari pas si Insta Perfect Cushion ini pertama keluar itu tuh SPF-nya cuma 29 PA++++ Jadi perlindungan dari sinar UVA dan UVB-nya tuh lebih optimal Yang Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion Dia ini SPF-nya 30 PA++++ Tiga doang Jadi 3 kali doang Jadi mungkin agak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Insta Perfect Nah tapi salah satu yang menarik adalah dia ada macadamia dan jojoba oil Oke jadi lebih moisturizing itu kali ya dibuka Jadi kalau misalnya jojoba oil macadamia kan memang dia terkenal untuk membuat wajah jadi lebih lembab Nah terus aku kan udah pernah pakai juga nih Jadi dia tuh coveragenya sih nggak yang full coverage gitu kayak sheer to medium Pokoknya cocok buat natural kalau natural look sehari-hari gitu Terus tadi uniknya nih aku baca dia ada cooling sensation-nya Oh jadi emang kalau misalnya dipakai agak dingin-dingin gitu Cocok banget sekarang kan lagi panasnya Jadi pakai aja gitu kalau biar dibilang Nah kalau misalnya yang si Exclusive Flawless Cover Cushion dia high coverage malah tulisannya Jadi walaupun high coverage dia bikin natural glow gitu Oke kita mau langsung coba aja pakai aku yang si Insta Perfect di sebelah kanan ke Regina Kalau misalnya aku bakalan cobain dulu yang Exclusive Flawless Cover Cushion di sebelah kiri Oke terus tadi aku kayak mendapat bisik-bisik ilham gitu katanya puffnya selain warnanya berubah jadi coklat dia juga waterproof Oh jadi kayak nggak menyimpan bakteri gitu loh kan biasanya kalau kita habis ini kan basah benyik gitu kan kan Jadi dia lebih mengurangi risiko menyimpan bakteri di puffnya Dan juga kayaknya pori-porinya lebih kecil gitu nggak sih pori-pori si puffnya Jadi kalau ngangkat produknya nggak terlalu banyak Terus kelihatan sih emang kayak tadi pas aku tap kesini tuh dia nggak rembes kayak masih ada di atas puffnya gitu Jadi pas dipakein ke muka dia bakal nempelnya ke muka bukan ke puff Nah ini kalau aku lihat dia tuh kalau cover buat redness sih ya tadi seperti tadi aku udah bilang kayak sheer to medium gitu loh Jadi nggak yang bener-bener aku tiba-tiba wah kincong gitu nggak tetap natural aja tapi ya kayak terlihat lebih fresh Oke nah sekarang adalah saatnya aku mau cobain yang Exclusive Flawless Cover Cushion ini aku baru buka Ini baru banget ini aku baru buka dan aku harus mention dikit kalau misalnya di muka aku itu banyak spider veins Jadi memang kayak tipe kulit mukaku ini tipis jadi kelihatan urat-urat warna merahnya kalau misalnya kalian perhatiin Nah kali ini aku akan cobain tap satu kali aja karena kan tadi kan claimnya dia high coverage Kira-kira dia bakal nutup kayak spider veins aku Aku akan cobain di sebelah kiri dan ini aku cuma satu kali tap aja Wah dia ketutup sih dia beneran nutup Nah kalau misalnya tadi kan aku mention di bagian pipi aku ini memang bukan bagian yang berminyak Yang lebih baik pori-pori adalah yang di bagian jidat Abis ini aku juga akan cobain di bagian jidat Karena tadi aku lihat sedikit di boxnya kalau dia juga bisa menyamarkan pori-pori Oke itu jadi aku akan sedikit coba Nah ini kan tadi aku pakai yang warnanya light beige dan ini warnanya masuk banget sih buat aku Jadi kalau misalnya kalian punya undertone yang agak ke yellow warna light beige cocok buat kalian Nah kalian lihat gak sih kalau misalnya ada perbandingan antara yang sebelah kiri yang udah dipakein Cushion ini sama yang sebelah kanan Aku beneran ngerasa kalau dia ini beneran high coverage Karena kalau misalnya diliat spider face aku ketutup ya Dan dia beneran tersamarkan Mereka tutup Lebih rata Tapi aku penasaran sih beneran kalau misalnya ini Soalnya Andin punya memang lebih gede pori-porinya Jadi kemungkinan dia akan lebih tertutup Kalau aku, aku ngerasanya kayak Kalau keliatan gak sih kalau di kamera Kalau aku tuh ngeliatnya di kaca muka aku yang kiri tuh masih merah gitu Kalau yang ini tuh lebih kayak rata aja warna kulitnya Iya 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 Terus aku pengen nyoba tadi walaupun dia sheer medium Apakah dia buildable Lebih naik coveragenya tapi gak tetep gak yang bener-bener nutup jadi full coverage gitu sih Oh ya terus satu hal yang harus aku mention adalah Biasanya kan kalau misalnya cushion atau apapun yang high coverage Biasanya identik dengan dia biasa di muka berat gitu kan Tapi ini sama sekali gak Aku sekarang ini gak ngerasa kayak pake cushion atau produk apapun sebenernya di muka Tapi kalau misalnya ini Nah kalau menurut aku finishnya yang membedakan Kan dia tadi namanya tuh radiant matte Jadi kayak keliatannya tuh matte tapi tetep masih memantulkan cahaya gitu loh Iya masih gak matte banget gitu Iya beda sama cushion yang cok-cok ya Kalau itu kan kayak gak usah memantul Gak usah ada cahaya aja udah mantul sendiri gitu muka kamu Nah kalau ini tuh kayak ada cahaya mantul gitu Kalau aku menurut aku malah ini aku mantul Ini yang cok-coknya itu bukan? Karena memang ini katanya harusnya healthy glow keliatan Oke Jadi kalau misalnya emang suka yang lebih glowing-glowing gitu Bisa coba itu Bisa cobain yang ini Oke Sekarang aku tidak sabar mencoba itu Dan aku pengen cobain yang ini Aku akan cobain si exclusive Flawless Cover Cushion di sebelah kiri Dan aku akan mencoba yang instaperfect di sebelah kanan Aku nyobain shadenya yang light beige Karena dia yellow undertone Kalau misalnya aku akan cobain yang shade 12 ivory dari instaperfect Nah aku mau sok ide nih Biar lebih fair judgmentnya Kan tadi kan ini udah dipakai regina Mungkin masih ada yang nyisa kan disini Aku mau pakai puff yang masih bersih biar Tadi mau nyoba juga sih satu tap itu apakah bisa meng-cover Nah sekarang kalau misalnya ini aku akan cobain Tadi kan aku yang Flawless Cover Cushion satu tap Nah kalau misalnya instaperfect ini aku akan coba satu tap juga Ke spider veinsnya Kira-kira cover nggak Tapi dia memang bener yang tadi Andin bilang Dia buildnya tuh gampang banget Jadi ngeblendnya juga nggak susah Ini cocok banget sih menurut aku kalau misalnya buat yang nggak suka terlalu cover Yang memang mau keep mukanya natural-natural aja gitu Jadi kalau misalnya sebelah kiri walaupun dia ngeset langsung Dia hasilnya glowing Iya Oke kalau misalnya aku nggak cukup nih Kalau misalnya instaperfect cuma satu kali cover doang Jadi aku akan tap sekali lagi untuk cover yang kedua Nah dia baru cover nih kalau misalnya pakai dua layer gitu Baru menutup spider veins aku Nah sekarang aku akan bagian jidat yang akan aku pakaiin Tapi kalau misalnya udah lihat hasilnya aku malah merasa yang sebelah kanan lebih cocok di aku Menurut kamu kayak lebih kuning atau gimana? Kayak undertone lebih benar gitu? Dia undertone lebih benar menurut aku lebih kuning Kalau misalnya yang tadi aku shadenya 12 ya Ivory ini agak lebih kuning malah dibandingkan dengan yang Flawless Cover Cushion yang light beige Nah terus kalau misalnya cooling sensation yang tadi disebut Aku memang agak merasakan ada diindingin sedikit sih Cuman mungkin menurut aku karena ada efek lembabnya gitu Jadi yang bikinnya agak cool di muka Oke sekarang aku mau cobain yang Exclusive Wallace Cover Cushion Akhirnya aku milih yang shade 3 Sandy Beige Tadi kayak mau pakai satu cuma di Regina aja keliatannya agak ya gitu Agak kayak kurang kuning gitu loh Jadi aku pengen cobain yang si 3 aja Kita coba ya Kita coba ya Aku coba 1 kali tekan Ini tertutup loh Iya tertutup Hilang Hilang Ini masih aku belum ngambil lagi Kita coba nutupin yang didat apakah tertutup Cuma aku jadi kayak ngeliat ada garis gitu di tengah mukaku Yang ini agak keliatan agak lebih putih Yang ini lebih kuning Mungkin jadinya kesimpulannya adalah Kalau kamu pengen yang keliatan kayak lebih cerah Mungkin bisa pakai si shade yang ini Jadi shade nya tuh gak paralel gitu loh Jadi walaupun ini 0,3 Ini juga belakangnya 3 Tapi ternyata gak sama gitu warnanya Ini agak lebih terang sedikit Nah kalau aku under eye aku sebenernya gak terlalu gelap sih Apa ya Soso lah ya Soso lah Tapi ini juga nutup sih Ya bener yang kiri lebih nutup keliatannya Terus tadi kata Egy Kalau pori-porinya yang kayak disini udah ketutup Tapi yang disini masih keliatan Kita coba agak di tap-tap lagi apakah Dia akan lebih nutup Nah kalau tadi yang aku sadari sih ini pas pakai gak ada Si kayak rasa lengket nih itu Iya Kayak ini lebih smooth gitu loh Tapi setelahnya pas udah didiemin di muka sih sama aja Gak ada yang berasa berat Apalagi kayak ini setelah tadi kayak nunggu kita sambil bercengkrama Kayak mungkin dia mungkin mencampur dengan kulit aku tuh jadi lebih Berasa natural aja sih Nah ini katanya kalau di kamera keliatannya tuh The amount of glow-nya tuh sama Nah cuma kan tadi aku pakai Insta Perfect itu dua kali tap Aku jadi mau coba si Flawless Cover Cushion juga dua Biar kayak apakah dia jadi lebih glowing Lebih tutup sih Lebih nutup ya Oke jadi kalau misalkan tipsnya Kalau mau nambahin coveragenya Atau pengen keliatan lebih glowing lagi Atau pengen lebih menyamarkan pori-porinya Pakainya di area-area yang itu aja Jadi smile linesnya tadi kayak jangan ditambahin lagi ya Karena jadi dia makin berat Terus kayak sejauh ini kayak kita ngomong Terus kayak ngedip-ngedip gitu juga Gak creasing di bawah mata gak sih? Padahal kita belum nge-set Terus jadi lebih glowing gak setelah aku tambahin dua layer? Agak lebih glowing yang sebelah sini Oke Bener Berarti kayak kalau kamu pengen glow-nya sama dengan ini satu puff Kamu pake ini dua layer gitu ya Tapi tergantung dengan kulit juga Iya Dan juga base-nya Oke sekarang kita mau ngelanjutin makeup pake yang lain Kayak decorative makeup gitu Abis itu kita balik lagi buat nge-review Itu kalau setelah dipakein makeup di atasnya tuh kayak apa sih? Oke kita udah makeup-an Udah pake makeup yang lain Terus tadi yang aku rasain tuh waktu pake Aku tadi pake cream blush Kamu pake cream blush apa? Aku juga pake cream blush Itu sama sekali gak geser Iya kan? Tetap sama aja gitu Cabrage-nya gak berkurang sama sekali Baik yang exclusive flawless cover cushion Maupun yang instaperfect Terus kalau kamu apa lagi? Aku tetap merasa lebih nge-blend tuh yang sebelah kanan Yang tadi pake instaperfect Kalau misalnya yang sebelah kiri pake flawless cover cushion Aku ngerasa aku pake makeup banget Iya Maksudnya emang gak terlalu tebel banget sih Tapi keliatan kayak Oh pake makeup nih Oh makeup Kayak gitu Kalau aku sebenernya kalau diliat Aku berasa yang kanan tuh instaperfect lebih ringan aja Walaupun sama-sama dua layer tadi pakenya Yang kiri tuh berasa kayak lagi pake cushion Iya gara-gara dimension itu bener sih Tadi walaupun ini high coverage Dia sebenernya emang udah termasuk ringan Tapi karena dibandingkan dengan sama instaperfect Aku masih merasa lebih ringan lagi instaperfect Nah setelah diperhatiin lagi Finish-nya masih agak beda yang kanan sama kiri Walaupun dua-duanya akhirannya gak ada yang matte banget Masih ada glowingnya Tapi aku punya lebih glowing tetap yang kiri Yang tadi yang flawless cover cushion Kalau misalnya kamu kayaknya sama ya? Iya kalau aku Jadi keliatannya tuh sama Mungkin gara-gara tadi aku base-nya juga udah pake sunscreen Kalau Regina bener-bener bare face Jadi kesimpulannya kamu lebih suka yang mana? Kalau misalnya aku Aku lebih suka yang sebelah kanan Yang instaperfect Karena memang aku tuh bukan Orang yang kalau misalnya makeup tuh sukanya yang full banget Gak semua orang akan smile yang lainnya keliatan Tapi memang jenis dari smile yang lain aku kebetulan yang keliatan Gitu lah Gitu lah Kalau aku sejujurnya aku suka dua-duanya Cuma jadi kayak occasionnya berbeda gitu loh Kayak ini kalau mau acara yang lebih butuh keliatan put together Kalau ini tuh kayak yang sehari-hari aja kayak aku pengen terlihat segar Aku pengen nge-gym tapi aku gak keliatan kayak jempol Aku bakal pake ini gitu Kalau disuruh milih aku bakal lebih milih yang si exclusive flawless cover cushion Karena lebih one end dan gitu loh Satu layer satu pet-pet udah Wow rapih gitu loh Terus aku personally walaupun kayak jenis kulitnya kombinasi Dan kayak bisa berminyak gitu Aku lebih suka finish makeup tuh yang lebih glowing sih Soalnya kayak keliatan lebih natural aja Terus kalau misalnya dari segi harga Ini harganya 130 ribuan Kalau ini 170an Jadi sebenarnya price pointnya juga gak terlalu berbeda sih Iya gak terlalu jauh berbeda sih Bener-bener Yang mempengaruhi proses decision making kamu tuh adalah Kamu lebih suka finishnya yang mana gitu Jadi bukan dari harganya juga sih Karena bedanya juga gak yang terlalu jauh Oke segitu aja dari kita Jadi dia hasilnya imbang ya 50-50 Karena aku memang lebih sukanya instaperfect Kalau misalnya Andin tadi lebih suka yang flawless cover cushion ini Jadi memang gak ada yang lebih baik Yang satu dengan yang lainnya Ini tergantung dengan kalian memang sukanya yang tipenya seperti apa Nah terus kalau kalian ada yang udah pernah coba keduanya Atau baru coba satu juga gak apa-apa Komen aja di bawah Kayak kalian sukanya tuh karena apa gitu Terus jangan lupa juga di review di FDD Apps Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Female Daily Dan nyalain lonceng notifikasinya Biar kamu tahu kalau FD ngepost video terbaru Terus jangan lupa komen juga produk apalagi sih yang pengen kita battlein Bukan kita juga sih siapapun itulah Pokoknya pengen kita battlein lagi Komen juga di bawah Segitu aja dari aku sama Regina Thank you so much for watching And until next time Bye!